Al-Fatihah Pemburu bilah-bilah berkualitas Seperti kebiasaan saya Sebelum golok Itu sampai di tangan pelanggan Di tangan pemesan, konsumen Kebiasaan dari saya untuk mengetes ketajamannya Mengetes ketajamannya sebelum diterima Ada beberapa metode Beberapa cara Untuk mengetahui tingkat ketajaman Dari sebuah golok sembelih Karena ini golok sembelih Yang digunakan untuk menghilangkan nyawa makhluk Allah Dan menurut syariat Harus setajam-tajamnya alat sembelih Maka sebelum digunakan Alangkah baiknya Dites dulu Ketajamannya Apakah sudah layak Ataupun belum Ada beberapa metode Untuk mengetahui Standar ketajaman Dari sebuah golok Dan walhamdulillah Negara kita Juga mengatur Dalam permasalahan ini Yaitu Mengenai Standar kerja Nasional Indonesia Tentang Kelayakan dari Sebuah golok Ataupun alat sembelih Yaitu Dia minimal Dikatakan tajam Dia harus mampu Mengeslis Kertas HVS Ya harus mampu Mengeslis Ataupun Untuk mengiris Kertas HVS Dengan lancar Ya kita coba Uji Ketajamannya Dan kelebihan Dari pengetesan Dengan kertas HVS itu Bisa diketahui Ciping Ataupun Tidaknya Biasanya Kalau dia ciping Ketika untuk Mengeslis Dia akan terasa Mengganjal Terasa Seperti Ada berhenti Kita coba Selis Dari ujung Dari pangkal Sampai ujung Ya Tidak ada Yang ciping Kalau mulus Berarti Tidak ada yang Ciping Ataupun Rolling Ini sudah Dikatakan Kita Mampu Mengeslis Ini Sudah Bisa Dikatakan Tajam Tajam Persoalnya Ketika Di lapangan Apakah Kita Menjumpai Kertas Atau tidak Ada Cara lain Yaitu Dengan Ditempelkan Di Kuku Jari Tidak Ditempelkan Di Kuku Jari Apabila Dia Berhenti 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 Berarti Dia Tajam Namun Apabila Ditempelkan Begini Dia Meleset Meleset Tidak ada Bekas Terluka Di Kuku Berarti Dia Belum Tajam Ada Juga Dites Dengan Cukur Bulu Cukur Bulu Tajam Atau Tidaknya Bisa Dirasakan Kalau Dia Semakin Tidak Terasa Sakit Itu Berarti Dia Semakin Tajam Biasanya Kalau Kurang Tajam Meskipun Dia Bisa Mengeslis Bulu Dia Terasa Agak Sakit Kalau Kurang Tajam Karena Kalau Sembelih Itu Dicariatkan Setajam Tajamnya Maka Kadang Kita Mengeslis Dengan Plastik Belum Tentu Kalau Sudah Bisa Slis Plastik Biasanya Biasa Pengalaman Yang Saya Alami Itu Ketika Sudah Slis Plastik Lancar Otomatis Slis Kertas Maupun Slis Cukur Bulu Sudah Lancar Sudah Lolos Namun Belum Tentu Sebaliknya Sudah Bisa Slis Tisu Sudah Bisa Menempel Di Kuku Ataupun Cukur Bulu Belum Tentu Dia Bisa Slis Plastik Belum Tentu Dia Bisa Slis Plastik Karena Plastik Teksturnya Semakin Lembut Lebih Lembut Lebih Lunak Daripada Kertas Maupun Bulu Kalau Bulu Itu Masih Kaku Kertas Masih Kaku Tapi Kalau Plastik Itu Lebih Lembut Dan Lebih Lunak Jadi Kesimpulannya Ketika Dia Mampu Silis Plastik Mampu Silis Plastik Dengan Lancar Berarti Dia Sudah Tingkat Ketajamannya Di Atas Standar Di Atas Standar Dan Untuk Mengetahui Tingkat Ketajamannya Juga Ketika Untuk Mengesilis Plastik Ketika Untuk Mengesilis Plastik Bila Tidak Terdengar Suara Kretek 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 Ataupun Hasil Sayatannya Lembut Kayak Begini Berarti Dia Ketajamannya Juga Lebih Oke Kalau Kurang Tajam Biasanya Punya Ketek Ataupun Hasil Sayatannya Ada Untuk Ada Griting Ini Lihat Halus Suaranya Pun Lembut Ya Suaranya Pun Lembut Berarti Dia Semudah Tajam Yang Baru Coba Dengarkan Ada Suara Kretek Kretek Tidak Bismillah Ini Ada Suara Kretek Kretek Berarti Perlu Di Stropping Masih Ada Yang Mengganjal Ini Kelebihan Dari Slice Plastik Berarti Masih Ada Sisa Sisa Pengasahan Yang Burburnya Belum Bersih Makanya Menimbulkan Suara Kretek Kita Coba Ulang Lagi Apakah Masih Ada Bunyinya Bismillah Masih Ada Bunyinya Berarti Masih Perlu Di Stropping Lagi Begitu Seterusnya Supaya Ketingkat Ketajamannya Betul Betul Maksimal Betul Betul Maksimal Jadi Saya ulangi Lagi Seorang Jaga Juga Harus Mempunyai Stropping Ini Senjatanya Untuk Menghaluskan Ataupun Membersihkan Sisa Sisa Bur Dari Hasil Pengasahan Kita Coba Ulang Lagi Apakah Masih Ada Bunyinya Bismillah Sudah Hilang Bunyinya Kita Coba Lagi Bismillah Sudah Hilang Bunyinya Kemudian Biasanya Saya Tingkatkan Lagi Untuk Mengetahui Level Ketajamannya Yaitu Dengan Slish Tisu Tisu Lebih Lunak Daripada Kertas Maupun Plastik Tisu Lebih Lembut Dan Lebih Lunak Daripada Kertas Dan Plastik Apabila Mampu Mengeselis Tisu Otomatis Selis Kertas Selis Plastik Juga Sudah Oke Kita Lihat Bagaimana Mengetahui Tingkat Ketajaman Dari Golok Ini Kita Coba Slish Tisu Bismillah Masya Allah Hasil Saya Tanya Bismillah Mau Kencang Juga Bisa Lihat Saya Tanya Begitu Tingkat Ketajamannya Kemudian Kita Naikkan Lagi Level Ketajaman Yang Lebih Lembut Lagi Semakin Ini Kumal Dikumalkan Dia Akan Semakin Lembut Semakin Lembut Yang Terakhir Nanti Kertas Kapas Kalau Bisa Selis Kapas Berarti Betul Betul Sudah Standar Ketajaman Yang betul Betul Maksimal Namun Bisa Slis Tisu Kumal Ini Sudah Ketajaman Yang Luar Biasa Kita Coba Selis Tisu Kumal Apakah Mampu Bismillah Masya Allah Masya Allah Luar Biasa Ini Tujuannya Kenapa Kita Selalu Dalam Demo Demo Ketajaman Kadang Langsung Menggunakan Tisu Kadang Langsung Menggunakan Tisu Untuk Mengetahui Tingkat Ketajaman Dari Golok Yang Kita Jual Bismillah Masya Allah Ya Jadi Sebuah Sebuah Golok Sembil Ya Sebuah Golok Sembil Dia Harus Betul-betul Plat Betul-betul Plat Betul-betul Plat Ketika Dia Mampu Mengesli Tisu Tisu Berarti Dia Sudah Simetris Sudah Simetris Lurus Behel Ataupun EG Matanya Sudah Simetris Tidak ada Ciping Maupun Rolling Karena Kalau Ciping Ataupun Rolling Dia Tidak Akan Mampu Mengesli Tisu Karena Sangat Lembut Tisunya Yang Akan Koyak Koyak Bukan Karena Beslis Namun Koyak Karena Tenak Rolling Dan Ciping Semoga Bermanfaat Dan Tingkat Keberhasilan Dari Proses Penyembelihan Sekali Lagi Bukan Hanya Tergantung Dari Tajamnya Golok Tajamnya Alas Sembil Namun Juga Dipengaruhi Faktor Dari Sang Jagalnya Sendiri Juga Dari Pemegang Leher Hewan Korban Sebisa Mungkin Supaya Tingkat Keberhasilannya Tinggi Sebisa Mungkin Leher Korban Leher Hewan Korban Itu Ditegangkan Ditegangkan Sehingga Ada Proses Tarik Menarik Di Lehernya Ketika Dia Kena Golok Dia Akan Semakin Mudah Terbuka Kalau Lehernya Dalam Posisi Tegang Begitu Semoga Bermanfaat Apabila Ada Kesalahan Itu Karena Kurang Ilmu Ataupun Pengetahuan Dari Saya Mohon Diluruskan Dan Apabila Bermanfaat Mari Kita Praktikan Praktikan Untuk Proses Penyembelian Yang Akan Datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Pesanan Dari Bapak Yang Ada Di Gresik Insya Allah Mau kita Kirim Hari ini Sudah Alhamdulillah Ketajamannya Sudah Lumayan Oke Juga Kita Masih Ada Stok Dari Golok Perjibilis 30 cm Ya Ada Juga Stok 35 cm Ada Stok Pisau Ya Pisau 25 cm Dan Pisau 19 cm Yang Ingin Mempunyai Pisau Ataupun Golok Dari Bahan Perjibilis Asli Silahkan Menghubungi Nomor WA Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambungi Bersambungi